Tapi Tad, kayaknya itu kok antum ini gak berpikirnya macu gitu loh Tad. Jadi dulu itu, di masanya Umar bin Khotab, pernah terjadi sebuah kejadian atau peristiwa yang luar biasa. Waktu itu Umar bin Khotab itu sedang berhutbah, berada di atas mimbarnya di kota Madinah. Tiba-tiba beliau seakan-akan melihat pasukan, kemudian memerintahkan pasukan tersebut, mengatakan kepada komandannya, Ya Syariah Al-Jabal, Ya Syariah Al-Jabal, Wahai Syariah, ya naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Padahal beliau di Madinah, pasukannya itu jauh di Persia sana. Nah ini ternyata apa yang beliau sampaikan itu terdengar oleh pasukan yang demikian jauh. Makanya setelah selesai perang, Syariah tadi, orang yang dipanggil, panglima perangnya tadi itu, kembali menghadap kepada Umar, lalu cerita, Wahai Umar, ketika kami berperang melawan orang-orang Persia, kami mendengar perintahmu untuk pergi ke gunung. Sehingga dari sana, dari posisi yang strategis di gunung tersebut, kami berhasil mendapatkan kemenangan. Nah ini menunjukkan karomah, ya, kekhususan dan ketinggian kedudukan Umar Muqattab di sisi Allah SWT. Mau ngomongnya itu di Madinah, tapi bisa terdengar sampai ke Persia. Nah ini keutamaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka dia diberi karomah oleh Allah SWT. Kata Allah SWT, Inna awliya Allah, La khaufun alaihim, Walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, ya mereka tidak merasakan ketakutan dan kesedihan. Siapa mereka? Alladina amanu wakanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi dia seolah-olah melihat gunung, padahal tidak ada gunung. Di Madinah kok, di dalam Masjid Abawi, di atas mimpir, tiba-tiba beliau melihat, wajah pasukan, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Wah, itu ke karomah dari Alifah Umar Umar Khattab R.A.W.T. Al-Hatul. Tapi Ustadz, kayaknya itu kok, Antum ini, tidak berpikirnya maju. Tidak, tidak berpikirnya maju. Ustadz, selesai. Tidak, sejarahnya penting. Al-Hatul. Sejati-sejarah, saya sudah berpikirnya maju. Masa lalu, sama, ngomong-ngomong, sama, sana bisik, sama, masa lalu, harus diulang-ulang. Saya harus bosan. Jadi, masih berbohon. kaki-kaki-kaki. Lalu, cipu, harus benar. Saya tahu, juga, saya tidak ada yang mengerti zaman yang ada, menurut saya, atau bisik cita-sekita ini, mesti terakhir. karena ngomong ke masa depan, orientasi itu ke depan ngapain, nggak ngiling-ngiling masa lalu nah, pemenang masa lalu ini pahit, gah rata ngiling-ngiling kata-kata masa lalunya Mas Mitra ini penuh dengan kisah pilu ya nggak gitu, pokoknya saya nggak mau ngiling-ngiling soal yang masa lalu itu ya, saya di sini mau maju, mesti mikirnya masa depan kalau kita melihat panduan hidup kita itu kan kitab suci Al-Quran kalau lihat Al-Quran, itu isinya itu bukan cuma tentang syariat, perintah, larangan tapi banyak kisah-kisah loh ya, banyak kisah-kisah para nabi terdahulu umat-umat terdahulu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT orang-orang yang diadab oleh Allah SWT kira-kira mungkin nggak? Allah itu kok di Al-Quran itu ada kisah tapi nggak ada manfaatnya kisah-kisah masa lalu tapi nggak ada manfaatnya nggak mungkin tau? nggak mungkin mesti ada manfaatnya ya, kata Allah SWT yang diadab oleh Allah SWT yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan keputusan kita untuk melangkah ke depan apa yang terjadi di masa lampau itu bukan berarti tidak terjadi juga di masa kita contoh, ini contoh yang faktual zaman dulu itu ada nggak sih wabah? kayak kita sekarang ini ada, sudah ada di masa para sahabat sudah ada wabah nah, bila kita mempelajari sejarah itu kita jadi tahu bagaimana para sahabat sebagai generasi yang terbaik menghandle wabah ini contoh saja, contoh faktual dan masih banyak yang lain yang berkaitan dengan dakwah bagaimana sih cara ngajak orang itu untuk baik kita tinggal melihat sejarah para nabi kita tinggal melihat sejarahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nah, ini yang kita ambil kemudian kita tiru karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah sukses jadi kan sering nggak? kalau mau buka usaha kita sering berkaca pada orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu kita kan belajar nah, demikian juga dalam permasalahan yang lain kita belajar sejarah itu agar bisa mengambil langkah yang tepat untuk masa depan kita begitu tapi kan itu kan zaman dahulu teori yang dulu kan nggak bisa di aplisikan zaman sekarang, zaman itu sudah berbeda menurut saya seperti itu apa itu bisa untuk di aplisikan di zaman sekarang atau apa? bisa oh, bisa pada hakikatnya semuanya itu intinya itu sama mungkin secara teknis berbeda tapi intinya itu sama contohnya dalam masalah dakwah di masa dulu nabi SAW menghadapi kaum musyrikin menghadapi kaum munafiqin menghadapi alul kitab saya kita takut nih zaman ini di wiki apakah yang dihadapi oleh nabi oleh kita di zaman sekarang sama dengan yang dihadapi nabi sama kita juga menghadapi kaum musyrikin kita menghadapi alul kitab dan juga menghadapi kaum munafiqin dalam permasalahan apapun kalau dulu kalau sekarang kita menghadapi ada orang-orang yang sombong dan congkak dengan apa yang dia miliki zaman dahulu sudah ada ada fir'aun ada korun ya nggak? kalau kita menghadapi musibah apapun itu zaman dulu juga ada orang yang diuji oleh Allah SWT dengan musibah contoh sejarahnya nabi Yusuf nabi Yusuf ini pernah di penjara di fitnah masuk penjara padahal tidak bersah tidak bersalah nah dengan kita mempelajari kisah-kisah ini ya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ya faedahnya banyak sekali selain menjadi penyemangat kita oh ternyata misalnya kita di tempat musibah ternyata ternyata zaman dahulu ada orang yang juga kena musibah yang sama kita di fitnah zaman dulu juga ada orang yang di fitnah bagaimana cara menghadapinya sabar sampai turun pertolongan Allah SWT makanya orang yang dia belajar sejarah dia bisa memandang satu pemasaran itu dengan lebih tenang oh ini ini tinggal dilihat terus apa yang kita lakukan kita meniru bagaimana orang-orang ini bisa selamat dari ujian dan musibah begitu jadi banyak sekali sebenarnya faedah yang kita akan dapatkan dari mempelajari sejarah orang-orang yang terdahulu tak bukannya masa lalu itu kan aib kalau sekarang membicarakan masa lalu kan berarti membicarakan aib kita kan gak boleh itu tadi hukumnya memang benar kalau kita memiliki aib di masa lalu ini memang hukum asalnya perlu kita pendam ya agar tidak terkuat apa yang sudah ditutup oleh Allah SWT jangan kita buka kecuali kalau disana itu ada kemaslahan misalnya kita pernah terjadu pada perbuatan dosa lalu kita ingin mengingatkan teman kita yang juga akan terjadu pada perbuatan dosa yang sama contoh ini contoh aja misalnya ada kita dulu pernah terjerat dengan riba gue semerti setelah kita terjerat dengan riba itu betapa banyak ketidaktenangan yang kita hadapi ya kesempitan hati nah kemudian ada saudara kita yang baru mau nyoba nyicipi riba itu boleh kita nyampaikan baru mau nyicipi aku biar biar bias ngerti seluk belu hari riba jangan soalnya saya sudah tahu ya keburukan riba nanti kamu akan dapat ini yang demikian gak apa-apa agar saudara kita itu mendapatkan pelajaran dan terhindar dari perbuatan desa yang dulu pernah kita lakukan jadi memang kalau masalah aib itu ya hukum masalahnya kita tutupi kecuali ada kemasalahan, dulu para sahabat juga terkadang mereka bercerita tentang masa jahiliah mereka dulu kita pernah melakukan ini, ini, ini ya itu sebagai peringatan bagi generasi yang akan datang demikian juga untuk mensyukuri nikmat, artinya sekarang kita sudah diberi hidayah oleh Allah SWT ternyata dulu kita pernah terjatuh pada kondisi yang penuh dengan dosa jadi bersyukur kepada Allah SWT kalau untuk tujuan-tujuan yang seperti itu, tidak menjadi masalah insyaallah kita nyong takon saya ini kisah sahabat yang marah nyong padah ini semangat poligami enggak usah saja enggak usah saja enggak usah saja